Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sejuta kisah Jumpa kembali bersama kami Channel yang selalu menghadirkan cerita-cerita misteri menarik untuk anda Dan langsung saja Untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan Sebuah kisah misteri yang berjudul Pengalaman dan ancaman dari alam rakasat mata Banyak orang mengatakan bahwa mimpi hanyalah bunga tidur Tetapi saya percaya bahwa ada juga yang bukan bunga tidur Apa bedanya mimpi yang bunga tidur dan bukan bunga tidur Menurut saya kalau yang bunga tidur Ketika bangun kita tidak akan mengingatnya secara detail atau samar-samar Bahkan lupa Sementara yang bukan bunga tidur Ketika bangun kita bisa menceritakannya secara detail Ketika ada serangan gaib yang menyerang keluarga Saya selalu mendapatkan peringatan lewat mimpi Dari mulai siapa yang mengirim Dukunya siapa Makhluk halus bentuknya apa Terekam jelas dalam mimpi Meskipun awalnya ragu dengan kebenaran mimpi-mimpi tersebut Sebab bisa saja itu merupakan bujuk rayu setan agar kita seudon Tetapi setelah saya cari tahu berdasarkan petunjuk dalam mimpi tersebut Ternyata memang memiliki pesan yang penting Saat itu bulan Ramadan jam 12 Saya baru bisa terlelap Dalam tidur tersebut Saya seperti ditarik melayang menuju ke sebuah tempat Saya tidak tahu itu tempat apa Karena tidak jelas Di sekelilingnya ada obor Di tempat tersebut saya dikepung oleh 4 orang Karena gelap kulitah wajah mereka terlihat samar-samar Tetapi saya mengenal siapa mereka Dalam mimpi tersebut Mereka mengingatkan saya untuk tidak ikut campur Nah Sebelum mereka berhasil melayangkan pukulan Saya terbangun dari tidur Ketika melihat jam di handphone Jam menunjukkan pukul 3 dini hari Kemudian ketika pulang kampung Saya menceritakan hal ini kepada ibu saya Tetapi saya tidak menceritakan wajah dari 4 orang itu Lalu ibu saya bertanya kepada saya 4 orang tersebut ini kan Ibu menyebut nama Saya pun mengiakan Ibu pun bercerita bahwa teman ibu datang ke rumah Meminta tolong Ia mengalami sakit Tetapi anehnya dibawa ke dokter Tidak ditemukan penyakitnya Selain itu Ia juga sering mengalami kesurupan Jadi ibu itu diberikan kelebihan oleh Allah Berkaitan dengan hal-hal supranatural Memang banyak keluarga ibu yang memiliki kemampuan demikian Setelah ditelisik Ternyata guna-gunanya menggunakan 4 tanah kuburan Dari 4 makam angker Masing-masing dari 4 orang yang saya lihat Dalam mimpi itulah yang mengambil tanah makam Untuk kemudian disatukan Kuna disajikan sebagai senjata Ternyata ibu juga mengalami ancaman serupa Supaya tidak ikut campur Kemudian dengan terpaksa Ibu akhirnya memutuskan untuk tidak ikut campur Libur lebaran telah usai Saya pun kembali beraktifitas Seperti biasa di ibu kota Satu bulan berada di ibu kota Saya kembali mengalami mimpi aneh Dalam mimpi tersebut Saya sedang tidur di kosan juga Pintu kosan terbuka Berdiri di pintu seekor anjing Dan makhluk menyeramkan buto hijau Tetapi berwarna merah Dalam sekejap mata saya tiba-tiba berpindah Dari kosan ke rumah Dari rumah dalam sekejap mata berpindah Ke hutan belantara Tidak jauh dari tempat saya berdiri Dari balik pohon banyak sekali Makhluk-makhluk yang mengamati saya Mereka pun mendekat ke arah saya Salah satu dari mereka buto abang dan anjing Di antara mereka juga terdapat perempuan serbah hijau Kemudian salah seorang pria muda gagah Berjubah mengenakan sorban Berlari ke arah saya Langsung menyambar ke arah saya Mengajak Ayo lari Kami terus menelusuri hutan Kami berhenti tatkala ada beberapa orang Yang mengenakan sorban dan jubah Sedang wirid melingkar Seperti kiai Terus pria yang menarik tangan saya mengatakan Tolong teman saya nih Lagi dikejar-kejar makhluk Para makhluk-makhluk itu berada di depan kami Kemudian terjadi pertempuran sengit di antara mereka Pertempuran dimenangkan oleh para kiai Pertempuran selesai Terdengar suara adan di hutan belantara tersebut Saya pun terbangun Dan di dunia nyata juga adan subuh Ketika bulan Agustus saya pulang kampung Saya menceritakan mimpi kepada ibu saya Ternyata hari di mana saya mengalami mimpi tersebut Ibu kedatangan tamu Bocah perempuan masih SD Datang bersama dengan tetangganya Leher bocah tersebut sengklek ke samping Bahkan lebih mirip patah Tiba-tiba seperti itu tanpa sebab yang jelas Tidak jatuh atau salah tidur Ibu pun menanyakan Kok datangnya bareng tetangganya Kemana orang tuanya Tetangga tersebut pun menjawab Bahwa kedua orang tuanya di Jakarta Bocah tersebut tinggal bersama dengan neneknya Dulu sebelum usaha warungnya sepi Bocah tersebut ikut orang tuanya Tetapi ketika usahanya sepi dititipkan ke neneknya Begitu ibu memegang leher bocah tersebut Langsung muncul kilasan kejadian yang menyebabkan Bocah tersebut mengalami hal semacam itu Jadi ayah bocah tersebut berada di titik terendah Ia ingin seperti dulu lagi Warungnya kembali ramai Akhirnya terpikirlah cara instan Ia pergi ke suatu tempat untuk melakukan pesugihan Nah, syarat terakhir dari si dukun Ialah diminta untuk mematahkan leher anak ayam dengan tangan Ketika sedang berusaha mematahkan leher anak ayam Ia teringat anak perempuannya Lalu ia pun mengurungkan niatnya untuk melakukan pesugihan tersebut Beberapa hari kemudian Ibu juga kedatangan tamu Bocah perempuan masih duduk di bangku sekolah dasar Ia mengalami sakit perut Pergi ke dokter tidak sembuh-sembuh Sakitnya tersebut setelah mendapatkan makanan dari tetangga Setelah ditelisik Ternyata bocah tersebut tindak dijadikan tumbal pesugihan Di salah satu hutan angker Menurut rumor yang beredar Tetangga tersebut katanya melakukan pesugihan Ujar ibu si bocah Selanjutnya ibu menceritakan bahwa Air-air ini warga desa dan sekitarnya Sering ditampaki makhluk tinggi besar dan kuntilanak Orang-orang menduga makhluk tersebut Merupakan makhluk pesugihan yang sedang mencari tuannya Sebab kemunculan makhluk tersebut Setelah meninggalnya orang yang diduga melakukan pesugihan Akhir Agustus saya berangkat lagi ke Jakarta Baru beberapa hari di Jakarta Tepatnya di awal September Hari Senin Saya mengalami kejadian di luar nalar Hari Sabtu dan Ahad saya tidak di kosan Karena ada tugas liputan Senin Duhur saya sampai di kosan Suasana kompleks kosan saat itu sepi Tetangga kosan masih berada di tempat kerja Teman satu kosan saya bernama Afid juga sedang di luar Setelah sholat Duhur saya tidur Jam setengah empat saya bangun Ambil udu lalu sholat Jam setengah lima perut minta diisi Saya pun keluar untuk mencari makan Jam empat lebih empat puluh lima Saya kembali ke kosan Sambil membawa makanan Jam lima lebih saya selesai makan Lalu ke kamar mandi untuk cuci tangan Keluar dari kamar mandi beberapa langkah itu Seperti ada sesuatu yang mau masuk dari punggung Saya pun kedorong ke depan hampir jatuh Nah punggung saya langsung berat rasanya Dan ada benjolan Tangan saya mau menyentuh benjolan tersebut tidak bisa Seharusnya sih bisa Karena lebih dekat dengan tengkuk Hingga larut malam saya merasa tidak enak badan Jam dua belas malam Afid pulang Ia langsung mandi Sholat Terus baca Al-Quran Ketika dia sedang membaca Al-Quran Punggung saya terasa panas Setelah ia selesai membaca Al-Quran Saya minta tolong untuk mengecek punggung saya Ketika dicek Afid langsung kaget Sebab berwarna merah Serta ada benjolan Terus saya minta sama Afid Untuk menempelkan tangannya ke benjolan Tetapi disertai tawasul dan sholawat Tubuh saya pun langsung bereaksi Seperti orang mediumisasi Kata Afid Badan saya langsung kaku Terus suaranya menjadi berwibawa Seperti kakek tua Setelah itu berganti menjadi suara tangis perempuan Afid otomatis panik Dia pun langsung menyadarkan saya Meminta saya suruh istighfar Itu pertama kalinya saya kembali mengalami Semacam mediumisasi setelah sekian lama Malam harinya saya bermimpi Detail banget mimpinya Seperti menonton film dan terlibat di dalam scene-nya Dalam mimpi itu saya berada di sebuah kampung Suasananya seperti zaman dulu Maghrib saya berjalan di kampung tersebut Lalu saya dikejutkan dengan kehadiran Seorang perempuan kumal Tetapi mukanya penuh darah Terus saya lari ke sebuah rumah Perabotannya persis sama kayak rumahku Disitu ada ibu saya dan adik laki-lakiku Setelah itu saya tahu bahwa setelah maghrib Muncul teror perempuan penuh darah Muka rusak Yang suka menculik orang untuk dijadikan ritual Kemudian suasana berubah Tiba-tiba kami berada di halaman sebuah rumah besar Terus ada anak kecil masuk ke halaman rumah besar tersebut Tak sengaja anak kecil tersebut membuka ruang bawah tanah Dan disitu banyak orang-orang yang selama ini hilang diculik Anak tersebut lalu lapor kepada ibunya Datanglah ibunya bersama dengan delapan orang Anak kecil tersebut juga datang Tiba-tiba anak kecil tersebut terseret ke ruang bawah tanah Warga pun menjadi murka Keluarga di dalam rumah tersebut yang tertiri dari tiga perempuan Dimana yang satu itu lagi hamil Dan satu laki-laki dibantai oleh para warga Kami hanya bisa melihatnya Kehadiran kami tidak disadari oleh mereka Ibuku meminta untuk pulang bersama adik Karena sebentar lagi maghrib Ketika di gerbang kami dihadang banyak ular Tetapi bisa dilewati Sampailah kami di rumah Dimana perabotannya sama persis Cuma model rumahnya berbeda Saya dan adik sholat maghrib Lalu kami ke cendela belakang Karena gorden belum ditutup Dari situ aku melihat dua perempuan berumur darah Kemudian ibu saya pulang menceritakan Bahwa delapan orang yang membantai itu tidak selamat Terus tiba-tiba ada kakek buyut saya Yang meninggal di Mekah muncul Dia mengatakan bahwa kejadian tersebut Terjadi sekitar delapan puluh tahun yang lalu Saya pun langsung telpon ibu saya Ternyata ibu mengalami mimpi yang sama Berulang kali keluarga kami Memang sering mendapatkan serangan gaib Mulai dari bola-bola api Garam Dan bunga di halaman rumah Yang bisa kami lakukan Hanya pasrah kepada Allah Menurut ibu Korin dari masa lalu tersebut Dimanfaatkan oleh dukun Atas permintaan seseorang Untuk menyerang keluarga kami Demikian sahabat sejuta kisah Jangan lupa berikan komentar anda Like, share video ini Subscribe channel sejuta kisah Dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!